Intro Yang misalnya kita berada di segmen akhir seputar Aceh dan kami masih memiliki sejumlah laporan-laporan menarik untuk Anda Saudara, Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia, ABDESI Wilayah Provinsi Aceh menggelar rapat koordinasi daerah dan diskusi publik yang berlangsung pada salah satu hotel di kawasan Kuta Alang, Kota Bandar Aceh pada Sabtu 15 April 2023 Saudara dalam agenda tersebut juga dirangkai dengan kegiatan buka puasa bersama Diskusi publik dan rapat koordinasi daerah Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia ABDESI Wilayah Provinsi Aceh dengan tema Menguatkan Kembali Implementasi Undang-Undang Desa di Aceh Selain dihadiri oleh para pengurus ABDESI Aceh juga turut menghadirkan beberapa peserta dari DPC ABDESI Kopaten Kota Aceh perwakilan CSU dan masyarakat Ada pun yang menjadi nerasumber dalam diskusi publik ini yaitu Ketua ABDESI Aceh Mok Salmina anggota DPD RI Fadil Rahmi dan Janiswar perwakilan DPMG Aceh Ketua ABDESI Aceh Mok Salmina mengatakan Diskusi publik ini guna mendiskusikan bagaimana terkait kebijakan pemerintah Aceh mengenai desa dan pengembangan desa juga untuk bisa mengetahui sejauh mana progres draft Undang-Undang Pemerintah Aceh yang beberapa waktu lalu sudah selesai dilakukan proses RDPU Kabupaten Kota Selain itu melalui diskusi yang turut dihadiri anggota DPD RI Fadil Rahmi ini diharapkan bisa mengetahui sejauh mana proses pengawalan dan apa saja yang bisa dilakukan oleh perwakilan senator dengan harapan revisi Undang-Undang PA itu bisa terkawal bersama Kita ingin tahu sejauh mana progres revisi Undang-Undang PA dalam artian draftingnya yang beberapa saat yang lalu atau sebulan yang lalu proses RDPU ke Kabupaten Kota itu selesai dilakukan dan yang ketiga disini ada Ustadz Rahmi Fadil dari mewakili salah satu DPD RI kita berharap teman-teman disana juga bisa mengoparkan, menggambarkan kepada kita kira-kira dalam pengawalan proses revisi ini apa saja sih yang bisa dilakukan oleh teman-teman senator disana sehingga tentunya ada harapan-harapan khusus yang mewakili komunitas pemerintah desa di Aceh terkait dengan revisi Undang-Undang PA itu bisa terkawal bersama dan ini kan memang selama ini menjadi isu sentral di internal kami Sementara itu anggota DPD RI Asal Aceh Fadil Rahmi mengatakan sebagai perwakilan daerah di Senayan tentu ingin mengetahui sejauh mana terkait implementasi Undang-Undang Desa maupun Undang-Undang Daerah serta terkait revisi Undang-Undang No.11 tahun 2006 tentang pemerintah Aceh yang di dalam beberapa pasal tersebut mengatur mengenai desa dengan kegiatan seperti ini diharapkan bisa mengetahui harapan masyarakat melalui para geci abdesi Aceh dirinya menambahkan forbes DPD RI dan DPR RI Dapil Aceh yang berjumlah 17 orang sesuai dengan tugas dan fungsi akan mengawasi dan mengawal apa saja yang menjadi keinginan dan harapan masyarakat Aceh ya semoga ini memang bermanfaat kemudian juga bisa hasil dari RAKORDA ini ini kan koordinasi hasil koordinasi ini bisa ada melahirkan rekomendasi-rekomendasi yang bisa diimplementasikan di daerah terutamanya di 10 kabupaten kota yang hadir saat ini itu harapannya artinya kita ingin kualitas meningkat dari hari ke hari terhadap implementasi Undang-Undang ini juga kemudian kualitas kegiatan dan pelaksanaan terhadap program-program di desa juga berlangsung dengan semangat baik terutama SDM dan juga eksplorasi daripada SDA kemudian juga hal-hal lain yang mungkin ada di desa kan desa ini kan dengan fungsi-fungsinya ada empat ada fungsi pembinaan ya kemudian fungsi pembangunan kemudian juga pemberdayaan nah ini harus kita lihat ini sebagai standar untuk kita lihat sejauh mana tingkat keberhasilan desa tersebut dalam mengimplementasikan ini semua dengan dana desa yang ada sekarang ini insya Allah saya optimis akan semakin baik buktinya sekarang desa menari sudah ada 200an 2 tahun yang lalu itu masih diangkat 85 sekitar 3 tahun yang lalu masih diangkat 85 Alhamdulillah sudah meningkat dan saya yakin semakin hari semakin baik sementara itu perwakilan DPMG Aceh Janiswar mengatakan selama ini pemerintah Aceh melalui DPMG Aceh telah banyak melakukan banyak peningkatan di dalam berbagai hal diantaranya seperti mengenai dana desa yang mana Aceh menjadi salah satu provinsi yang tercepat dalam penyeluruhan dana desa dan sangat patuh pada peraturan diharapkan ke depan desa di Aceh bisa lebih berkembang dan DPMG Aceh yang merupakan perwakilan dari pemerintah daerah dan pusat tentunya akan terus mendukung untuk kemajuan dan perkembangan desa ke depan kalau kami laporkan banyak yang kami lakukan terhadap hal-hal yang untuk peningkatan dalam segala hal jadi apalagi dalam hal dana desa kita kalau di Aceh dari provinsi lain kita itu biasanya setiap tahun realisasi yang tercepat dan kita sangat patuh terhadap aturan-aturan jadi kalau kita refleksi dari undang-undang nomor 6 2014 itu kalau kita di Aceh banyak yang sudah dilakukan pembinaan ya baik itu dari organisasi pemerintahnya keuangannya kemudian sampai dengan pembinaan dan pengawasan kami pemerintah Aceh mungkin tidak secara kontinu terus pasti ada step by step tapi insya Allah kami untuk berusaha saat ini sangat satu komitmen dengan pemerintah desa dan juga dari unsur kompatan kota jadi bagaimana kita di Aceh ini kira-kira lebih ke depan itu lebih berkembang dan desa di Aceh itu kita harapkan dari data kami itu tidak ada masih sedikit sekali yang terisolir ataupun yang sangat tertinggal ya dari kalau tahun dulu ya tapi sekarang Alhamdulillah kita di saat ini sudah ada di 6500 karena baru pemekaran dari 3 dari Aceh Timur jadi ke depan insya Allah kami sangat mendukung dan juga sangat dalam hal berjuang dan juga sangat antutias dalam hal pengolahan keuangan dan juga dalam pembangunan di tingkat kampung karena kami mewakili dari pemerintah pusat ataupun banyak dari pemerintah provinsi ataupun dari pemerintah pusat Kegiatan rakorda dan diskusi publik ini ditutup dengan buka puasa bersama seluruh narasumber dan peserta yang hadir dari Bandar Aceh Tim Liputan Aceh TV melaporkan